Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara merangkum sebuah video Youtube ke dalam bentuk teks dengan cepat. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Subhan dari Pintas Media. Di channel Youtube ini saya banyak membahas mengenai desain, IT, dan juga self-development. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan topik-topik tadi, aku sarankan kalian untuk subscribe channel ini. Oke, sesuai judul. Pernah nggak sih kalian dapet satu tugas gitu ya dari dosen ataupun dari guru kalian ya untuk merangkum atau menganalisis sebuah video Youtube? Terkadang kalian tuh masih pakai cara manual atau pakai cara lama lah istilahnya ya. Yaitu kalian dengerin keseluruhan video itu dari awal sampai selesai, lalu kalian ulangi lagi nontonnya dari awal lagi. Hal ini kalian lakukan untuk kalian itu jadi keseluruhannya kalian dengerin dulu. Habis itu untuk nonton yang kedua kali, kalian mau catat poin-poin penting apa aja gitu yang akan kalian ketik di Microsoft Word atau di tools-tools ketikan yang lain. So, sebenarnya ada cara super cepat nih teman-teman yang tentunya nggak makan waktu lama ya. Khususnya di sini untuk menemukan poin-poin atau kalian itu ngerangkum dari video Youtube yang sedang kamu review. Yaitu dengan cara membuka transcript di video Youtube tersebut. So, apa itu transcript? Oke, transcript di sini bisa diartikan olahan kata yang didapatkan di setiap video Youtube. Transcript Youtube ini sendiri bisa diartikan menggunakan kepintaran dari Youtube itu sendiri teman-teman. Misalkan ada seorang konten kreator yang upload sebuah video gitu ya di Youtube, ketika mereka itu sudah upload ataupun sudah di-publish ya di Youtube, maka Youtube itu akan secara otomatis mencatat setiap kata di video tersebut. Nah, cara ini bisa kalian pakai nih, khususnya di konten-konten yang edukasi gitu ya, misalnya seperti tutorial ataupun tentang video-video deskriptif seperti itu. So, caranya itu super simple teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya aja. Oke, di sini aku sudah siapkan contoh dua video ya, aku ambil dari channel Youtube Kok Bisa. Di sini aku ambil channel Kok Bisa, karena salah satu channel edukasi yang cukup populer juga di Indonesia, kalian bisa subscribe, yang suka dengan animasi-animasi dari channel Youtube Kok Bisa. Contoh, di video ini apa itu matematika sebenarnya? Misalkan ini adalah tugas kalian untuk mengamati ataupun mereview, mengambil poin-poin dari video Youtube ini. Kalian itu nggak perlu menungguin sampai 13 menit, teman-teman, terlalu panjang. Sebenarnya ada cara cepat yang tadi saya sebutkan, yaitu dengan membuka transkrip Youtubenya. Dengan cara kalian bisa pergi ke pojok bawah kanan di sini, di samping tulisan simpan, kalian temukan titik 3 di sini, kalian klik, akan muncul dua pilihan, yaitu laporkan dan buka transkrip. Nah, di sini kalian pilih buka transkrip. Nah, akan langsung muncul, ya, akan langsung muncul kata-kata dari detik yang 0, 0, 0, 1 sampai ke detik 13, detik 39. Semuanya lengkap di sini, teman-teman. Oke. Tampilan awalnya akan seperti ini, ya. Seperti dilihat, ini adalah kosa kata dari detik pertama sampai detik terakhir. Gitu ya. So, cara yang dilakukan ini simple, teman-teman. Yaitu, pertama kita alihkan stempel waktu terlebih dahulu, lalu kita copy langsung, di sini, teman-teman, dari awal sampai di bawah. Sampai yang di bawah, seperti ini. Lalu, teman-teman, klik Ctrl-C, lalu buka Microsoft Word atau Notepad juga bisa, teman-teman. Kita buka blank dokumen, lalu kita tombol paste. Jadi, ini sudah jadi, teman-teman, ya, untuk rangkumannya. Teman-teman, sekarang tugasnya adalah untuk meminimalisir lagi yang poin-poin yang mana yang mau kalian tetap gunakan dan mana yang harus dihapus. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita berikan contoh yang kedua. Misalkan, ada kerusuhan di Afganistan yang dibahas oleh channel Kok Bisa. Hal ini juga sama, kalian tidak perlu menonton full, ya, untuk mendapatkan info. Teman-teman cukup tonton sekali saja. Lalu, di sini, teman-teman, klik titik 3 di samping tombol simpan, lalu buka Transcript, akan muncul di sini, di sebelah kanan. Nah, hal yang sama, kita klik titik 3 di bawah ini, di atas ini, lalu alihkan stempel waktu. Lalu, di sini, teman-teman, tinggal copy paste saja. Dari ribuan orang, ya, sampai yang di bawah, sampai paling bawah. Seperti ini. Sampai itu, terima kasih. Teman-teman, klik Ctrl-C di sini, lalu teman-teman pindahkan ke dokumen Microsoft Word. Di sini kita hapus, lalu klik tombol paste. Akan muncul semua teks yang tadi sudah diucapkan di channel Kok Bisa. Di sini, teman-teman, tinggal meminimalisir lagi atau menseleksi lagi kalimat-kalimat yang mana yang kalian akan tetap gunakan dan kalimat-kalimat mana yang harus kalian hapus. Begitu, teman-teman. Oke, itu dia bagaimana cara merangkum sebuah video YouTube dengan cepat, teman-teman. Jika teman-teman ada kesulitan, bisa kita diskusi di bawah, di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau mungkin request akan lanjut video seperti apa, kalian juga bisa taruh di kolom komentar. Like dan share jika konten ini dirasa bermanfaat untuk kalian. Tekan tombol subscribe untuk kamu yang suka konten-konten self-development, design, dan juga IT. Aku cukupkan. Terima kasih. Stay safe. Wassalamualaikum. Terima kasih.